Perjanjian Renpil Perundingan Renpil secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renpil milik Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk. Delegasi Perundingan Renpil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. KTN diwakili oleh Richard Kirby, wakil Australia, Paul van Zeland, Belgia, dan Frank Graham, Amerika Serikat. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi perundingan Renpil yang terdiri dari tiga hal sebagai berikut. 1. Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi FANMU. 2. Dasar-dasar politik Renpil yang berisi tentang kesedihan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara damai. 3. Enam pasal tambahan dari KTN yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. 4. Dampak ditanda tanganinya perjanjian Renpil Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi FANMU, di mana wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda harus ditarik masuk ke wilayah Republik Indonesia. Misalnya dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara di Pisi Siuluwangi. Di Pisi Siuluwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah Republik Indonesia di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga ada 6.000 anggota TNI dari Jawa Timur masuk ke wilayah Republik Indonesia. Isi perjanjian Renpil mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin dan pada tanggal 23 Januari 1948 Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian perjanjian Renpil menimbulkan permasalahan baru yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian linggar jati. Demikian saya Gun Gun Misbah Gunawan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.